Hai nah ini adalah tali racik yang udah jadi yang udah kita bikin ya kemarin nah ini udah kita rakit semuanya nih nah ini ada 10 mata dan satu lagi 10 mata jadinya 20 mata ya ini udah jadi ya ntar kita tutorialnya kita bikinin ya cara pembuatannya ikutin terus video ini jangan dilewatkan ya oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kung mania salam sejak perkutut Oke di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tutorial cara membuat racik untuk menjebak perkutut ya dan menjebak burung-burung yang lainnya ya ini menggunakan tali racik jebakan racik ya ntar kita mau bikin kontennya ikutin terus ya jangan dilewatkan agar teman-teman semuanya itu bisa membuat sendiri di rumah ini simpel dan praktis untuk menjebak berkutut ya oke ya salah satunya yaitu dengan cara yang pertama adalah kita mempersiapkan membuat yang namanya itu ring 88 nah seperti ini ring 88 nya ini ini adalah ring 88 yang berfungsi ini ada di bagian depan tali racik kita ini ntar kita kaitkan dengan benang PE saya menggunakan benang PE dan tali biasa dan ini yang harus kita siapkan adalah kita kayu kayu balokan kita kayu balokan kita bisa paku menggunakan paku dua ini cara membuat ring 88 nya yang kita persiapkan adalah alat-alat seperti ini yaitu ada obeng ada tang dan yang lainnya yang utama adalah kita menggunakan paper chip alias jepitan jepitan buku ini kalau di apa namanya di toko-toko banyak ya banyak terjual paper chip ini jepitan buku ya ini adalah alat utamanya ini yang utama untuk kita membuat alat racik ini bahan utamanya paper chip alias penjepit buku ya ini kita persiapkan nah ini ini seperti ini setelah kita siapkan pakunya kita langsung jepit ya paper chip tersebut kita luruskan tinggal kita putar aja simple ini praktis gampang kita tarik pakai tang nah kita pakai tang kita masukkan yang ke yang ke lubang satunya eh kok ke lubang satunya ke paku satunya ya kita masukkan satu lagi terus kita lingkarkan lagi kita putar ke pakunya yang satu lagi nah begitu nah gini caranya ya tuh lalu kita tekan dengan obeng apa dengan apa aja yang penting bisa turun ke bawah nah kita ulangi lagi sampai berapa lilitan sampai habis paper chip nah tuh begini ya ya bisa dipahamin ya kalau merasa jepitannya itu kurang kencang bisa kita tarik lagi dengan tang nah ini kalau merasa kurang kencang kurang kuat kita lilitkan lagi dengan tang nah ini gampang kan ya mudah nah setelah itu kita ambil dan kita potong pakai tang potong nah ini akan menghasilkan lingkaran seperti ini bulatan seperti ini huruf S nah ini huruf S ini kita potong satu persatu ya ini bisa sekali bikin bisa jadi berapa ini ada 4 kayaknya kalau nggak salah bisa jadi empat ring 88 nah ini berbentuk S nah nih jadinya seperti ini nih ini mudah kan ya Nah setelah jadi seperti ini kita ratakan dengan menggunakan tang ini tang 1 kita pegang dan kita ketok-ketok sedikit ya biar membentuk huruf S atau huruf eh atau angka 8 nah ini yang dinamakan ring 88 ini fungsi ring ini itu untuk menjepit ini menjepit kaki burung kita lilitkan dari talinya terus kita bikin lingkaran ya lingkaran talinya nah ini fungsinya untuk menjepit kaki burung agar burung itu nggak lepas nah kalau seandainya kita kurang sempurna pembikinya bisa diulangin lagi ya kita cepet kaki kita ratakan dengan tang seperti ini nah ini hasilnya tuh rapi ya setelah udah jadi ring 88 nya nih udah jadi ya ring 88 nya siap untuk kita rakit menggunakan tali benang PE nah kita persiapkan nih udah saya persiapkan tali benang PE nya ini benang PE nih benang PE dan benang senar biasa ini bisa kita gabungkan kalau yang tali benang PE untuk digabungkan dan pertamanya itu ke ring 88 nya nah ini tinggal kita iket ujungnya pakai simpul T nah ini kita satukan dengan senar lalu kita iket ya cara mengiketnya begini ya kenapa kita harus menggunakan iketan simpul T karena kalau simpul T itu menurut saya itu lebih kuat lebih sempurna kekuatannya dan disamping kekuatannya itu sempurna karena talinya itu nggak mudah lepas kuat bener-bener kuat nah ini seperti ini terus kita gunting ya bisa kita gunting tali T nya yang atas nah ini kita rapikan dengan korek nah ini kalau simpul tali T ini nggak nyangkut ntar kalau apa namanya kita udah pasang ring 88 nya nah seperti ini nah kita kasih jarak satu jengkal aja ya satu jengkal udah cukup untuk membuat lingkaran pengikatnya nah kita gunting nah seperti ini nah ini udah jadi nah ini yang panjang tali senar biasa yang pendek tali benang PE nah tinggal kita masukkan nah seperti ini jadikan lingkarannya seperti ini nah ini mudah kan ya tuh ini yang satu benang PE yang pendek yang panjang benang senar biasa nah ini kita coba nah set kita bisa langsung coba menggunakan ini apa namanya menggunakan obeng nah ini seperti ini talinya langsung nyangkut nyingset ya seandainya ini diandaikan aja obeng ini itu kaki burung nah seperti ini set nah ini nyingset kayak gitu nah gitu ya nah ini cara kerjanya simpul tali ini tali racik seperti ini ya cara kerjanya begini diumpamayakan aja ini apa namanya kaki burung nah ini bisa terikat cara ngelepasnya juga gampang nih tinggal kita ini kita rapikan yang depan itu nah kita copot aja gampang kan nah itu gak gampang melibet nah seperti ini ya jelas ya teman-teman tuh nah ini udah jadi udah banyak yang jadi nah ini udah jadi berapa ini ada 7 nih baru 7 saya biasanya menggunakan 10 10 tali biasanya nah ini oke ya bisa dipahami nah ini setelah udah jadi seperti ini kita siapkan lagi adalah tiangnya tiang untuk penopang talinya ya seperti ini kita siapkan saya menggunakan hanger nih hanger untuk jemuran ya untuk baju jemuran nih saya menggunakan kawat besi seperti ini untuk penopangnya nah ini kita bisa luruskan dulu satu persatu nah ini kita ukur ya kita ukur kira-kira 10 cm udah cukup ya 10 cm apa 5 12 cm lah cukup lalu kita potong-potong menggunakan tang ya seperti ini nah ini nah ini udah cukup ini 10 cm kita membutuhkan topangan besi tiang seperti ini sekitar 10 biji ya kita potong 10 biji nah kita ukur lagi 10 cm biar rata biar sama tingginya nah seperti ini pokoknya kita bisa memanfaatkan besi apa aja ya yang penting besi yang gak terpakai aja ini juga hangernya juga gak terpakai ntar kalau kita menggunakan yang barang-barang terpakai takutnya dimarinama bini ya ini kan buat mainan lah istilahnya nah seperti ini kita potong lagi sampai 10 biji nah ini udah siap udah 10 biji ya eh penopangnya tiangnya nah ini udah jadi tinggal kita merakitnya ya nah ini cara merakitnya begini tuh kita ukur dulu juga biar sama rata senarnya yang tadi udah kita buat kita ukur sekitar berapa ini sekitar 20 cm 20 cm 20 cm apa berapa nih ya segitulah 20 sampai 25 itu cukup nah kita langsung ikat aja di ujungnya di ujungnya kita ikat dan kita bisa menggunakan lem nah lem seperti ini ini lem yang direkomendasikan nah lem setan apa lem apa ini namanya nah begini kita pakai lem ini lemnya agak kering nih nah kita lem ujungnya kalau kita nggak lem dulu susah ntar untuk mengiketnya makanya kita menggunakan bantuan lem dulu nah kalau udah dilem ini agak kering dulu biar agak kering dulu sebentar ya nah tinggal kita mengiketnya seperti ini nah kita lilitkan aja ya kita lilitkan dari ujung sampai bawah kira-kira kalau sampai bawah itu separoh tiangnya nah ini separoh besinya seperti ini tinggal kita lilitkan aja tuh mudah ya gampang nah seperti ini udah jadi nih udah kita satukan semuanya nah hasilnya seperti ini oke ya teman-teman ya mungkin cukup disini dulu semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku yang suka menjebak burung perkutut atau burung apa aja semoga bisa membuat racik tali racik seperti ini ya semoga bermanfaat video ini untuk teman-temanku semuanya semoga terhibur juga dan yang baru bergabung dengan video channel jejak perkutut ini bisa di like di komen dan di subscribe semoga membantu teman-teman semuanya jika bermanfaat bisa di share di komen oke teman-teman cukup disini dulu perjumpaan kita akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jejak perkutut selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.